Selamat datang di channel Cikgu Kampung, channelnya Guru Indonesia. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Berapa lama masa kontrak ASN P3K ini? Begini, terkait dengan masa kontrak. Sudah ada di ketentuannya di Undang-Undang V maupun di PP49 itu bahwa P3K dikontrak, terikat dengan masa hubungan kerja itu sekurang-kurangnya satu tahun. Maksimalnya sebenarnya di ketentuan tidak diatur. Tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per lima tahun, maka maksimalnya lima tahun. Ada ketentuan di peraturan MENPA nomor 70 tahun 2020. Jadi masa hubungan kerjanya sekurang-kurangnya satu tahun, paling lama lima tahun. Bagaimana perpanjangan kontrak ASN P3K ini? Nah bagaimana dengan perpanjangnya? Kembali perpanjangan itu kembali kepada esensi dari P3K. P3K itu direkrut adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di intansi pemerintah. Artinya kalau memang intansi pemerintah masih membutuhkan yang bersangkutan, maka intansi pemerintah bisa memperpanjang. Nah bagi P3K sendiri tentu saja juga tidak hanya sekedar kebutuhan yang akan diisi, tetapi juga kinerjanya. Ketika kinerjanya baik tentu pemerintah, pejabat pemerintah kebegannya ingin mempertahankan. Maka dia bisa diperpanjang. Apakah harus melalui tahapan seleksi lagi untuk memperpanjang kontrak P3K ini? Nah permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah apakah mulai proses seleksi? Sebenarnya tidak. Proses seleksi itu kalau yang bersangkutan, kemudian melamar atau ingin pindah ke jabatan lain atau pindah unit kerja. Karena tidak ada istilah mutasi P3K. Mereka sejak awal melamar untuk mengisi jabatan tertentu di unit kerja tertentu. Sehingga ketika mereka pindah jabatan, maka mereka harus melalui proses seleksi lagi. Karena jabatan yang dilamar tidak. Nah itulah ya. Itu terkait dengan mekanisme perpanjangannya. Jadi kembali kinerjanya bagaimana? Kemudian kebutuhan dari sisi intansi pemerintah kebutuhannya seperti apa? Contoh saya gambarkan misalnya, pemerintah punya proyek misalnya bangun jalan tol. Di predisi pembangunan jalan tol itu 4 tahun selesai. Maka direkrut misalnya arsiteknya atau dari teknik sipilnya untuk insinyur untuk mengisi misalnya dia teknisi jembatannya. Mau membuat jembatannya seperti apa? Direkrut. Begitu sudah selesai proyeknya 4 tahun, sebenarnya kan sudah selesai kebutuhan PN. Pemerintah sudah selesai, dia sudah tidak butuh tenaga itu lagi. Tetapi kalau misalnya kemudian ternyata ada proyek yang lain, yang masih di bawah intansi itu sebenarnya pemerintah bisa saja memperpanjang. Tetapi kalau sudah tidak dalam jabatan tadi, teknisi jembatan, dia mau ke jabatan lain harus tetap proses seleksi. Seperti itu. Tapi kembali, kalau teknisi jembatannya kinerjanya juga tidak beres, baru bangun saja jembatannya sudah amperl, tentu pemerintah juga pikir-pikir. Akan memperpanjang, tunggu dulu. Selamat menikmati.